Pada perjumpaan kali ini, kita akan mencoba membahas perbedaan yang sangat ekstrim antara Al-Quran dan Al-Kitab dalam masalah hakikat keberadaan malaikat dan iblis. Namun sebelumnya, jangan lupa klik Kita mulai pembahasan ini dari sudut pandang Al-Quran dahulu Dalam Al-Quran, dengan jelas dan tegas dikatakan bahwa malaikat adalah mahluk ciptaan Allah yang diciptakan khusus untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak untuk yang lain Karena malaikat mempunyai peran yang sangat penting dalam ikatan hubungan manusia dengan Allah seperti penyampaian wahyu, mencatat amal, dan sebagainya Jadi, di dalam Islam ditegaskan bahwa malaikat mustahil melakukan hal-hal di luar ketentuan dan perintah Allah Karena dari awal penciptaan malaikat sudah ditentukan atau ditakdirkan atau dimenset untuk tunduk dan beribadah hanya kepada Allah Jadi, mustahil malaikat itu membangkang kepada Allah apalagi sampai menentang dan melakukan makar terhadap Allah Seperti yang diajarkan dalam Al-Kitab Sebagaimana tertuang dalam Al-Quran, surat Al-Tahrim 6 dikatakan bahwa Malaikat itu yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Lalu, dalam surat Al-Anbiya 27 dikatakan yang artinya Mereka, malaikat itu, tidak mendahulunya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya Hal ini diperkuat lagi dalam surat An-Nahl 50 Yang artinya, mereka takut kepada Rab mereka yang berkuasa atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka Jadi, jelas dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat-sangat dapat dipercaya Dan karena malaikat itu diciptakan khusus hanya untuk tunduk dan beribadah tanpa syarat kepada Allah Bahkan, Allah sendiri memberi jaminan kepada Jibril dengan sebutan Ruhul Al-Amin Atau Ruh yang sangat dapat dipercaya Untuk membawa atau menyampaikan wahyu Allah Seperti tertuang dalam surat Al-Suara 193 Yang artinya, dia Al-Quran dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Yang mana sebutan ini ditujukan untuk malaikat Jibril Dalam kajian selanjutnya, mari kita bahas tentang terjadinya Iblis dari sudut pandang Al-Quran Dalam Al-Kitab dikatakan, Iblis adalah malaikat yang membangkang dan makar kepada Allah Apakah Al-Quran juga mengatakan demikian? Mari kita baca surat Al-Kahfi 50 Dan ingatkah, ketika kami berfirman kepada para malaikat Sujudlah kamu kepada Adam Maka mereka pun sujud kecuali Iblis Dia, Iblis adalah dari golongan jin Maka dia menurakai perintah Allah Di dalam surat Al-Kahfi tersebut jelas dikatakan bahwa Iblis itu adalah golongan jin Yang membangkang kepada Allah Bukan dari golongan malaikat seperti dikatakan Al-Kitab Jadi kalau jin yang membangkang sangat mungkin sekali Karena jin diberi nafsu mungkar dan akal budi seperti halnya manusia Jin memiliki nafsu mungkar seperti halnya manusia Dari ayat-ayat Al-Quran tersebut dapat disimpulkan bahwa Menurut Al-Quran, malaikat itu mahluk Allah yang diciptakan khusus Hanya untuk beribadah dan tunduk kepada Allah Dan malaikat tidak diberi nafsu mungkar seperti halnya jin dan manusia Jadi tidak ada pembangkangan dan makar dari malaikat di dalam Al-Quran Dan Iblis itu dari golongan jin yang membangkang Bukan dari golongan malaikat yang membangkang seperti halnya dikatakan Al-Kitab Sekarang mari kita bahas malaikat dan jin dari ayat-ayat Al-Kitab Di dalam kitab Ayub 4 ayat 18 dikatakan Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat Nah saudara pada kitab Ayub tersebut jelas dikatakan Semua malaikat Allah termasuk semua malaikat pada dasarnya tidak dapat dipercaya Kalau semua malaikat tidak bisa dipercaya Berarti sampai malaikat Gabriel pun pada dasarnya dilakukan loyalitasnya kepada Allah Sekarang mari kita coba membaca lagi ayat atau kitab lain yang memperjelas kitab Ayub tersebut Siapa sebenarnya sosok malaikat dalam Al-Kitab Dalam kitab Wahyu 12 ayat 7 dikatakan Maka timbulah peperangan di surga Mikael dan malaikatnya berperang melawan naga itu Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya Nah saudara inilah benang kusut tentang siapa malaikat itu Dari kitab Wahyu ini semakin memperjelas pemahaman kita Bahwa malaikat Allah pun membangkang Bahkan malaikat pun bisa membuat makar untuk menggulingkan Allah dari ketuhanannya Bahkan yang lebih membingungkan lagi saudara Iblis pun memiliki malaikat sendiri Dan iblis serta malaikatnya pun bisa menyamar sebagai malaikat terang Atau malaikat pelayan Allah Hal ini dapat kita baca dalam kitab 2 Korintus 11 ayat 14 Hal ini tidak usah menghirankan Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang Lalu dalam ayat 15 dikatakan Jadi bukanlah satu hal yang ganjil Jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka Jadi kalau sudah demikian tumpang tindihnya antara malaikat dan iblis Hal ini akan menimbulkan suatu pertanyaan Apakah wahyu Allah dalam Alkitab itu bisa dipercaya keasliannya? Karena sangat mungkin malaikat yang menyampaikan wahyu tersebut membangkang Atau iblis yang menyamar menjadi malaikat Dan apakah semua kabar dari Allah untuk manusia yang dibawa oleh malaikat itu masih bisa diyakini kebenarannya? Jangan-jangan kabar itu hanya akal-akalan iblis saja yang menyamar jadi malaikat terang Serta apakah malaikat yang membawa kabar tentang akan lahirnya Yesus sebagai yurus juru selamat kepada Maria Itu benar malaikat Gabriel Dan bukan iblis yang menyamar menjadi malaikat Gabriel Ini pasti satu pertanyaan yang sangat rumit dan sangat sulit untuk dijawab oleh saudara kita umat kristiani pastinya Karena Allah umat kristiani pun dengan tegas mengatakan malaikatnya tersesat Terima kasih telah menonton!